Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi hari ini saya mau unboxing rak lemari holo nanti saya akan buka dulu ya ini rak lemarinnya harusnya diantrin ini saya beli di Tokopedia di official Gotoh hardware harganya sekitar Rp52.000 ini warnanya warnanya putih ada empat ini ada warnanya warna putih ini bahannya apa ya bu kayak plastik tapi kita lihat dulu ada cara memasaknya ini tidak ada tanduan merakitnya ya mungkin bisa dirakit sendiri ini untuk pinggirannya yang panjang ini juga ada yang panjang ada yang pendek apa ya ini ada yang panjang ada yang pendek ini yang panjang untuk di tengah-tengahnya terus kalau yang pendek ini ini untuk samping kiri-kanan berbeda ya ini dimasukin dulu kesini yang ada lubangnya ini yang ada lubang ini ini diarah ke dalam mudah-mudahan ini tahan lama awet mudah-mudahan ini kita langsung aja cepat merakin terus ini jangan lupa sebelum dirakit kalau masukin ininya tuh agak oke ya itu kan beti terus disambungannya itu biar nggak takut buka-buka ya terus saya sih pakai tisu pakai tisu biar kuat ini sebelum dirakit sebelum dirakit saya masukin hai 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 Bapak anak-anak semangat-semangat Lanjut Lanjut untuk pasang yang bagian Ini naruhnya kita pisahin ya Sama yang ini Biar enggak pusing Sampai jumpa Nah ini udah dipasang semua bagian sisinya Totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 1, 2, 3, 4 Ada 8 Dan ini bagian tengahnya ada 5 Dan ini kakinya ada 10 Ini kalau mau pasang Biar kuat Kita patah bagiannya Ini kan ini Bagian ini tidak ada masjidnya Ini tuh tidak ada lubangnya Jadi Di atas Biar kelihatan cantik Masa bagian? Dan ini ingat ya ini kalau untuk bagian yang ininya itu arahnya ke bawah soalnya ini dua 12 ini atas bawahnya ada bulungannya ini lumayan kokoh tidak berbilang sama sekali sekarang kita buat rak yang kedua ketiga dan keempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati